Ya, Assalamualaikum Wr. Wb Di video kali ini saya akan membahas pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa Nah, disini saya telah membuat 4 soal dengan soal yang berbeda-beda teman-teman Langsung saja saya bahas agar lebih jelasnya Nah, soal yang A 7 per 14 dibagi 5 per 8 Nah, untuk menjelaskan soal seperti ini Nah, angka awalnya ini kita tulis terlebih dahulu 7 per 14 Ini kita tulis seperti biasa Nah, terus tanda baginya ini kita ubah menjadi tanda perkalian Nah, terus yang di depannya ini kita balik teman-teman Yang awalnya 5 per 8 menjadi 8 per 5 Nah, itu Tinggal kita kalikan dengan sekawannya saja teman-teman 7 dikali 8 yaitu 56 Per 14 dikali 5 yaitu 70 Nah, terus 56 ini bisa dan 70 ini bisa kita sederhanakan teman-teman Kita bagi sama-sama 2 Bagi 2 56 bagi 2 Setelah saya tengitung Itu 28 Per 70 bagi 2 yaitu 35 Nah, jadi jawaban untuk soal yang A adalah 28 per 35 Nah, lanjut ke soal yang B Soal B itu apa? 12 per 15 dibagi 3 per 5 Sama Yang awalnya ini kita tulis seperti biasa 12 per 15 Terus tanda bagi ini kita ubah menjadi tanda perkalian Terus yang 3 per 5 ini kita balik menjadi 5 per 3 Nah, 12 dikali 5 setelah saya hitung-hitung Yaitu 60 Per 15 dikali 3 yaitu 45 Nah, sudah Ini masih bisa 60 per 45 ini Masih bisa kita sederhanakan teman-teman Sama-sama bagi 3 Bagi 3 Dan 45 bagi 3 60 bagi 3 yaitu 20 Per 45 bagi 3 yaitu 15 Nah, karena pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut Berarti bisa kita sederhanakan menjadi pecahan campuran teman-teman Dapat 1 Per 15 15 keras 1 15 Sisanya 5 Jadi, jawaban untuk soal yang B adalah 1 5 per 15 Lanjut ke soal nomor C 8 per 12 Dibagi 5 per 6 Nah, sama Yang awalnya ini kita tulis seperti biasa 8 per 12 Terus tanda baginya ini kita ubah menjadi tanda perkalian Terus 5 per 6 Ini kita balik menjadi 6 Per 5 Terus tinggal kita kalikan dengan sekawannya teman-teman 8 kali 6 Dan 12 kali 5 Gitu 8 kali 6 Yaitu 48 Per 12 kali 5 Yaitu 60 Nah, ini 40 per 60 ini masih bisa kita sederhanakan teman-teman Sama-sama bagi 4 Sama-sama bagi 4 Ini bagi 4 48 bagi 4 Yaitu 12 Per 60 Bagi 4 Yaitu 15 Nah Karena 12 per 15 ini tidak bisa kita Jadi jawaban soal yang C adalah 12 per 15 Lanjut ke soal yang D Soal yang D itu apa? 9 per 17 Dibagi 7 per 9 Sama 9 per 17 ini kita tulis Seperti biasa Terus tanda baginya ini kita ubah jadi tanda perkalian Terus 7 per 9 ini kita balik Jadi 9 per 7 Tinggal kita kalikan dengan sekawannya teman-teman 9 kali 9 Yaitu 81 Per 17 Dikali 7 Yaitu 119 Jadi jawaban soal yang D adalah 81 per 119 Nah sekian dan terima kasih Apabila suka dengan video ini Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe Dan jika ada pertanyaan Teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!